Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel gua kali ini gua mau pasang Hai lampu LED dari produk RTD tipenya M8 mau pasang di Miosol ini casing depannya udah gua copot kalau untuk lampunya ini seperti ini lampunya dia ada lensa sama mata lightnya sini terus ada ada tiga kabel di sini yang warna merah itu lampu jauh kuning lampu dekat hitam itu grounding dan disini gua udah nyediain sekun-sekun kabel untuk antar sambungan kabel biar kelihatan rapih nggak gampang konslet dan hasilnya maksimal kalau beli RTD M8 itu udah dapet bracket-bracket semacam ini H4 sama kalau usus motor itu H6 dan H6 nya sini udah gua pasang untuk dudukan lampunya terus pernya sendiri awalnya panjang ya tapi ini enggak susah masuknya karena keras kalau kepanjangan dan sini pernya gua potong supaya bisa masuk ke reflektor Miosol ini anak-anak buah saya lagi gua gua ajarin cara masang lampu biar dia paham kelistrikan motor namanya Mas Fathur gimana Mas Fathur udah oke ya mantap dan disini saya udah nyiapin isolasi bakar juga untuk menutupi sambungan antar kabel biar tahan air mencegah konsleting listrik kan bahaya ya kalau konsleting listrik tau-tau di tengah jalan motornya bermasalah bisa-bisa kabel bodinya kebakar semua dan disini lagi proses pemasangan skun yang kencang ya Mas Fathur siap biar kabelnya nggak gampang panas dan lampunya bisa hidup secara maksimal oke ini lagi pemasangan solusi bakarnya tunjukin Mas Fathur cara bakarnya oke sampai rapet sampai ngepres oke cukup Mas Fathur usah kelamaan-kelamaan nanti kabelnya marah meleleh oke satu lagi ujungnya ujung belakang Oke sip dospar dah tapi ya temen-temen buat keamanan oke sekarang kita pasang lampunya tekan lalu puter lalu guys ya sebentar-sebentar agak keras harus presisi masangnya biar nggak goyang oke ada kendala sedikit sebentar Oke ini udah udah terpasang lampunya udah kuat nggak bakal goyang aman semua cek dulu Mas Fathur jangan lupa ini dipakai karet untuk menutupi lubang reflektornya biar nggak rembes air oke dan ini proses pemasangan skunnya ke soket lampu utama yang dari driver warna merah itu ketemunya kuning lampu jauh dan yang kuning dari driver ini ketemunya warna hijau dari lampu soket utama lobim atau lampu dekat dan yang hitam masa ini juga warna hitam nanti tinggal sambungin lagi oke oke ini mau ditis dulu dudukan untuk drivernya biar enggak ngegantung dan juga enggak goyang-goyang kalau kena lubang atau polisi tidur jalan dikacang-kacang Mas Fathur oke ini lagi mau pengetesan ya coba Mas Fathur Oke Mas Fathur coba tes output cahayanya ini lampu dekat ya coba lampu jauhnya high beam Oke nanti kita coba tes di jalan raya Oke Mas Fathur sip oke ini lagi siap-siap mau tes lampu di jalan raya untuk melihat outputnya udah siap ya Mas Fathur Oke kali ini lagi tes di jalan raya output lampunya tuh penampakan output dari RTD M8 coba Mas Fathur high beam overall ini udah lumayan output cahayanya untuk dipakai kayak harian cukup terang lagi malu cukup jauh ya output cahayanya ya oke ya berfungsi dengan baik semuanya low beam dan high beam oke semoga kali ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman di rumah dan bisa bermanfaat dengan berbagi ilmu Oke saya pamit dari video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah ya selamat menikmati